Disini kita akan menentukan jumlah semua bilangan asli ganjil kurang dari 100. Pertama kali kita data dulu bilangan asli ganjilnya, yaitu 1, ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah seterusnya, sampai ditambah 99. Dari sini kita terlihat bahwa ini merupakan deret aritmatika. Kita bisa tahu disini adalah U1-nya, yaitu sering dilambangkan dengan A kecil, yaitu 1, dan B bedanya adalah 2, yaitu 3 dikurang 1, atau 5 dikurang 3. Kemudian kita akan mencari, dari 1 sampai 99 ini ada berapa banyak suku, yaitu dari 99 ini adalah UN-nya. UN aritmatika adalah A ditambah N-1 dikali B. Diketahui UN-nya 99, dan A-nya 1, N-1, B-nya adalah 2. Satu pindah ruas ke kiri berarti 98 sama dengan N-1 dikali 2. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 ruas kiri dan kanan, berarti ini 1, ini dibagi 2 adalah 49. Jadi, 49 sama dengan N-1, maka N sama dengan 50. Sekarang kita bisa mencari jumlah semuanya, yaitu SN adalah N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Karena banyak sukunya ada 50, yaitu ini N-nya sama dengan 50, maka di sini bisa kita tulis S50 sama dengan 50 per 2 dikali 2 dikali A-nya adalah 1, ditambah N-nya. 50 dikurang 1 dikali bedanya adalah 2. 50 dibagi 2 adalah 25 dikali 2 ditambah 50 kurang 1, yaitu 49 dikali 2, sama dengan 25 dikali 2 ditambah 98, sama dengan 25 dikali 100, yaitu 2.500. Jadi, jumlah semua bilangan asli ganjil yang kurang dari 100 adalah S50, yaitu 2.500. Sampai ketemu di saluran selanjutnya.